As far as any leaks go, we need to take a lot of pictures today. Alec masih berusia 29 tahun dan telah banting setir dari karirnya di industri keuangan ke bisnis perbaikan tipa keluarganya di Brooklyn, New York. Alec mengaku bisnis keluarganya tumbuh pesat sejak tahun 2022. I am looking to hire, I actually look to hire, I interview once a week, every Wednesday we hold, we conduct interviews. Hal yang dialami Alec mengingatkan adanya kesenjangan antara bisnis kerah biru alias pekerjaan manual dengan perusahaan kerah putih alias pekerjaan kantoran, utamanya perusahaan teknologi yang belakangan lakukan PHK massal. Bulan Januari 2023 misalnya Google memphk 12.000 pekerjanya, Meta kurangi 11.000 pekerja di bulan November, dan Microsoft kurangi 10.000 pekerjanya. PHK massal serupa juga terjadi di berbagai perusahaan teknologi lainnya di Amerika Serikat. Yang akan datang adalah apa yang ale ekonomi sebut sebagai sebuah resesi singkat. Ale ekonomi memprediksikan, dampak resesi akan berbeda-beda tergantung dengan sektor ekonomi para pekerjanya. Para pekerja kerah putih misalnya diproyeksikan akan merasakan dampak resesi yang lebih parah dibandingkan dengan misalnya para pekerja kerah biru alias buruh yang diprediksikan malah akan justru lebih kebal dalam menghadapi gejolak resesi per tahun 2023 ini. Alasannya karena ada kesenjangan antara jumlah buruh dibandingkan dengan permintaan pasar, sehingga menaikkan nilai gaji buruh di sektor ekonomi ini. Menurut ahli, berkurangnya tenaga kerja kerah biru juga akibat pergeseran budaya kerja saat ini. Pemilik bisnis seperti Alek mengaku khawatir terhadap ketahanan bisnisnya ke depan dan merasa perlu terus beradaptasi. Analis memprediksikan permintaan untuk tenaga kerja kerah biru dan gaji mereka akan kembali pada titik normal saat ekonomi melambat. Meski demikian, perusahaan teknologi kecil bisa aji mumpung dengan merekrut pekerja yang ter-PHK dari perusahaan teknologi raksasa. Dari kota New York, Randy Ucaksana dan tim VOA.